Yo, Halo semua kembali lagi di Erza Anime Channel Seperti pada judul video kali ini, saya akan nge-breakdown opening dan ending dari anime Likoris Recoil Jika kalian sebelumnya sudah menonton video saya yang ini, saya sudah sedikit membahas tentang beberapa detail yang ada di openingnya Jadi sekarang kita akan membahasnya lebih dalam lagi Dan tak usah lama-lama lagi, kita akan langsung saja mulai pembahasannya Opening ini dibawakan oleh Clarice dan berjudul Alive Di awal opening kita diperlihatkan tentang Cafe Likoreko serta Cisato dan Takina yang menaiki tangga Yang mungkin menandakan mereka sedang menjalankan misi penting Kemudian diperlihatkan lagi tentang dua menara yaitu Menara Radio Lama dan Menara Enkobuko Yang mungkin kita nanti akan diberitahu informasi mengenainya Kemudian kita melihat scene Cisato dan Takina yang berjalan saling membelakangi Ini menunjukkan jika mereka memiliki paham yang berbeda, meski begitu mereka saling melirik Selanjutnya kita ditunjukkan oleh anggota yang bekerja di Cafe Likoreko Yaitu ada Mika sebagai manajer dan Mizuki, Kurumi, Takina serta Cisato Scene selanjutnya kemudian kita melihat banyak sekali pinjimat Alan jatuh dan bunga Higanbana atau bunga Likoris Dan yap tentu saja banyak sekali yang terfokus pada bunga ini Dan bertanya-tanya apakah mungkin nanti bakalan ada karakter penting yang mati Tebakan saya cuma mungkin nantinya akan terjadi pertempuran antara pihak Alan dan Likoris Selanjutnya kita melihat para gadis-gadis Likoris milik DA Dan scene langsung menunjukkan tragedi di Menara Radio Tua yang meledak yang dikatakan itu adalah ulah teroris Tak hanya itu terlihat juga Kusonoki dan Mika yang tengah melihat kejadian itu di monitor Di sini saya menebak-nebak apa sebenarnya dulu jabatan Mika di DA Menurut saya mungkin dia adalah guru yang melatih para Likoris Ini diperkuat dengan Cisato yang selalu memanggilnya Sensei Atau mungkin awalnya dia adalah seorang komandan Itu karena jas yang dia pakai mirip dengan jas yang dipakai oleh Kusonoki sekarang Sementara itu Kusonoki dulu tidak mengenakan jas Scene berikutnya menunjukkan Cisato dan Takina yang tengah bertempur Dan terlihat mereka bertempur dengan pria yang ada di foto Ini jelas nanti mereka akan menemukan si pembeli senjata tersebut dan bertemu di suatu tempat Kemudian scene selanjutnya menunjukkan Fuki, Cisato, dan Takina sebagai agent top yang dimiliki oleh DA karena kemampuan mereka Dan terlihat Cisato yang berdiri di depan air mancur asrama para Likoris Dan ada glitch sedikit di scene tersebut yang kemungkinan ini akan berkaitan dengan masa lalu Cisato Scene selanjutnya menunjukkan Takina dan Cisato yang sepertinya sedang jalan-jalan bersama sebagai sahabat Dengan memakai outfit-outfit yang cantik Tak hanya itu ada sedikit scene transisi yang memperlihatkan Walnut dan Robota Serta Takina dan Cisato yang saling berhadapan Apa ini menandakan jika nantinya mereka akan berlawanan Ditambah pada scene selanjutnya Cisato dan Takina dipisahkan oleh dinding Dan di belakang mereka terdapat mural logo yang tidak asing tentunya Jika kalian sudah menonton video yang saya katakan tadi Pada scene ini terdapat 5 logo Yaitu ada logo Walnut, Ellen, Robota, Likoris, dan satu logonya lagi belum diketahui itu logo milik siapa Tapi setelah episode 3 rilis akhirnya kita tahu itu logo milik siapa Jika di video saya sebelumnya saya berpendapat itu merupakan logo dari kelompok yang kontra dengan pemerintah Tapi ternyata salah Ini tak lain adalah logo milik DA Ini terlihat di saat Cisato dan Takina pergi ke tempat tes kesehatan Saat di lobi resepsionis terdapat logo tersebut dan ini sudah jelas jika logo tersebut adalah logo DA Sama seperti yang ada pada tulisan di bawah mural logo tersebut yaitu DA Sebuah logo burung yang membawa pedang Mungkinkah filosofinya burung itu bebas dan dengan membawa pedang dia akan menghabisi semua halangan yang ingin menghentikannya Untuk itu sih kita lihat nanti saja Ini juga memperkuat jika meski di episode 3 Takina seperti telah memihak ke Cisato Mungkin dia akan kembali dibutuhkan oleh DA saat pertempuran dengan pihak Allen Dan saya berpendapat jika logo yang berada di belakang Cisato dan Takina adalah pihak yang mereka pilih Cisato atau Likoreko bersama pihak Allen dan Welnet akan berhadapan dengan Takina yang berada di pihak DA Bersama para Likori selain dan Robota yang mungkin akan menghianati Allen Ya kita tunggu saja apakah teori saya ini benar atau tidak Tapi scene setelah itu memperlihatkan Cisato yang menendang Takina dan Takina menendangnya balik Dimana scene ini merupakan referensi dari salah satu scene yang ada pada film Stand By Me tahun 1986 Yang artinya itu menunjukkan persahabatan Jadi saya rasa ending dari anime ini nanti tetap good ending Meski yang mungkin akan ada konflik berdarahnya juga Lalu scene terakhir memperlihatkan kembali anggota Likoreko yang menghilang dengan nada glifnya Oke itu untuk opening animenya Benar-benar banyak sekali clue yang diberikan untuk jalan cerita ke depannya Dan inilah yang salah satu saya suka dari original anime yang memiliki story bagus Karena kita dibuat penasaran dan menebak-nebak ceritanya ini bakal kayak mana Memang guys opening itu adalah spoiler terbaik di anime Selanjutnya kita akan membahas endingnya yang mungkin cuma sedikit Lagu endingnya ini dibawakan oleh Sayuri dengan judul Flower Tower atau Hananoto Asli ini lagu endingnya benjer banget bikin airworm dan diputar berkali-kali gak bosenin Dimana secara keseluruhan ini memperlihatkan tentang keseharian dari Takina dan Cisato Serta preview dari episode yang tayang tersebut Tapi ada satu scene dimana saat ada gambar roket di jendela yang terbang ke bulan ini Mengambil referensi dari film juga Yaitu film Perancis berjudul Le Voyage Dance Lalonde Atau Inggrisnya A Trip to the Moon tahun 1902 Nah jadi seperti itulah untuk breakdown singkat opening dan ending anime Likoris Recoil Yang banyak terdapat clue untuk jalan ceritanya Terlebih pada openingnya Dan juga beberapa referensi yang dimasukkan ke dalam opening dan ending anime ini Oke terima kasih sudah menonton sampai habis Subscribe jika kalian suka pembahasan dari saya Like jika kalian suka videonya Share juga ke komunitas kalian Dan sampai bertemu di video saya selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya